Ketika ada yang datang ke saya itu, terus Muna bilang, saya habis nonton film Siksa Kubur, dan seolah-olah Islam itu bukan agama yang sangat logis. Saya bilang sebaliknya, Islam justru menolak perkara-perkara tidak logis. Bahkan menyamakan antara orang-orang yang tidak bisa memakai logika dengan orang-orang yang kafir. Dan menyamakan orang-orang yang beriman dengan orang yang memakai logika. Nah, itu adalah agama Islam. Dan yang paling dilindungi di dalam Islam adalah akal. Ya, selamat untuk Mas Joko Anwar. Kembali membuat sebuah film box office yaitu Siksa Kubur. Dan saya akan membahas tentang fenomena Siksa Kubur menurut Islam. Dan saya akan membahasin dengan Ustadz yang banyak sekali pendukungnya atau penggemarnya. Dan banyak sekali didengarkan pokok-pokok pikirannya. Kembali saya mengundang Ustadz Felix Siaw. Udah nonton film Siksa Kuburnya, Joko Anwar? Belum, tapi banyak yang datang ke saya untuk menyampaikan pertama apresiasi, yang kedua menyampaikan protes. Jadi ada orang yang datang ke saya berkerudung habis nonton Siksa Kubur. Ada juga yang datang ke saya mau keluar dari Islam karena nonton Siksa Kubur. Segitunya? Segitunya. Oh, ternyata film ini kayak interstellar berarti ya. Ada yang beriman jadi makin beriman. Ada yang ateis jadi makin ateis. Menarik adalah karena mereka bilang gini. Beberapa orang yang merasa mempertahankan agama ketika setelah saya nonton Siksa Kubur adalah orang-orang yang kritis. Kebanyakan Genzi. Karena ketika mereka nonton itu mereka bilang, aku gak cocok dengan agama kayak gini. Agama apa nih? Yang semuanya, semuanya dikit-dikit hukuman. Dikit-dikit hukuman. Tuhan macam apa yang sadis kayak gini? Tuhan macam apa yang kemudian menyukai orang-orang terus sakit? Dan kemudian merasa tersakiti dan seterusnya. Nah, akhirnya kita harus jelasin tentang bagaimana reward and punishment di dalam Islam. Ada lagi orang yang berkata, aku nonton itu jadi takut. Aku jadi gak mau membuat dosa. Jadi ya tergantung orang masing-masing ngeliat sih. Ini Joko Anwar harus denger ini. Oh ya? Joko Anwar yang buat kan Joko Anwar harus denger nih mestinya. Ya. Joko Anwar harus denger. Berarti memang ada dua. Ya. Terlepas apapun yang menjadi niatan Joko Anwar. Berkarya sih boleh-boleh aja. Tapi kan implifikasinya kan kadang-kadang kita gak sadar ya. Ya. Segitunya kadang-kadang. Segitunya. Bahkan ada beberapa protes tentang yang terakhir kan yang apa ya? Yang film apa? Qiblat kalau gak salah ya? Atau apa yang sholatnya malah kebelakang. Sholatnya kebelakang ada gitu ya. Itu jelas film berbahaya karena kalau ditiru orang bisa patah pinggang. Minimal ya? Minimal. Tapi yang menarik adalah perkenalan saya pertama kali dengan Ustadz. Itu bukan dengan Ustadz. Tapi lewat film. Itu adalah ketika tasbih dilempar kemudian jinnya kebakar. Itu perkenalan pertama saya dengan Islam. Dan itu membentuk cara pikir saya dengan Islam pada saat itu. Bahwa Islam adalah agama yang klenik dan mistis. Ini miskonsepsi yang mungkin terbesar tentang agama Islam. Seolah-olah ketika ada yang datang ke saya itu. Terus pernah bilang. Saya habis nonton film Siksa Kubur. Dan seolah-olah Islam itu bukan agama yang sangat logis. Saya bilang sebaliknya. Islam justru menolak perkara-perkara tidak logis. Bahkan menyamakan antara orang-orang yang tidak bisa memakai logika dengan orang-orang yang kafir. Dan menyamakan orang-orang yang beriman dengan orang yang memakai logika. Nah itu adalah agama Islam. Dan yang paling dilindungi di dalam Islam adalah akal. Maka kita tidak boleh mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa compromising akal kita. Nah maka ini kemudian ketika dia lihat film Siksa Kubur, dia bilang gini. Ustaz kayaknya ini agama kayaknya nggak logis, mistis banget. Nah itu yang kemudian perlu kita hapuskan. Makanya kenapa film-film tentang horror-horror itu kemudian menjadi kontraproduktif bagi Islam. Karena yang diperkenalkan bukan Islam yang benar. Tapi Islam yang dalam tanda kutip mistis. Tapi itu yang menjadi selera orang-orang Indonesia. Celakanya. Itu bahayanya. Kalau gitu Ustaz bagaimana sebenarnya konsepsi Islam tentang siksa kubur? Konsepsi Islam tentang siksa kubur itu adalah gini. Yang sebenarnya ya. Yang paling gampang adalah siksa kubur itu dipakai oleh Rasulullah benar. Untuk memberikan sebuah fear kepada manusia. Karena kita tahu manusia itu cuma didrive oleh dua hal. Pertama adalah fear. Yang kedua adalah hope. Cuman yang perlu kita sampaikan adalah orang itu berbeda-beda. Untuk tahapan-tahapan stage-stage awal. Orang masih bisa mungkin untuk dimotivasi dengan fear. Tapi untuk stage berikutnya mereka harus dimotivasi dengan sesuatu yang lain. Tidak hanya ansih oleh fear. Contoh misalnya. Ketika saya kemudian bilang sama anak saya. Anak saya masih SD. Kalau kamu hafalin tiga jus. Abi beliin sepeda. Kalau misalnya kamu berbuat salah. Kamu pukulin temenmu misalnya. Atau kamu ngebully temenmu. Atau kamu berkata kasar pada temenmu. Mendingan kamu gak usah sekolah. Ada reward. Ada punishment. Tapi begitu mereka lebih gede lagi. Kalau kita bicara hal yang sama. Mereka pasti akan menolak. Mereka akan bilang gini. Apa urusannya? Emang kenapa saya gak boleh mukul orang? Dia juga mukul saya kok. Kenapa saya harus belajar? Sepeda. Gak usah pake sepeda juga gak apa-apa. Kita motivasi anak-anak kecil. Tahu gak sih. Ibumu melahirkan kamu tuh susah tau. Bertaruh nyawa. Bertaruh air mata. Bertaruh darah. Mbok ya kamu tuh hormat sama dia. Kalau dia ngomongnya misalnya agak keras dikit. Mbok ya kamu jangan layanin. Udah. Begitu aja. Tapi begitu kemudian disudah agak gede. Jadi kita katakan hal yang sama reward and punishment. Kalau kamu gak atas sama orang tua kamu masuk neraka. Kalau kamu atas sama orang tua kamu masuk surga. Dia bilang gini. Gue gak minta dilahirin sama orang tua gue. Jaman sekarang kayak begini jawabannya. Nah jadi kita gak bisa bilang tentang reward and punishment. Di sisi yang lain kita harus menggabungkan tentang sesuatu yang lain. Tentang misalnya contoh tentang bagaimana manfaat bagi kita sendiri. Nanti sudah agak lebih gede lagi. Identitas diri. Saya yakin misalnya Mas Helmi Yahya ketika beraktifitas bukan karena reward and punishment lagi. Tapi karena identitas diri. Saya adalah orang yang kreatif. Maka saya harus senantiasa mencoba hal-hal yang baru. Saya harus melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Karena itu identitas saya. Bukan karena siapa yang kreatif nanti diganjar dengan ini. Atau dan segala macem. Nah itu tidak lagi seperti itu. Nah maka mungkin siksa kubur film-film kayak gini ini berguna. Dan siksa kubur di dalam Islam ketika diterangkan oleh Rasulullah. Untuk menggambarkan bahwa jangan sampai kamu itu puas di dunia. Kamu menjadi sesuatu yang lain. Kenapa? Karena siksa kubur itu nyata kata Rasulullah. Ada. Tapi bukan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi fokus. Sehingga orang itu lupa beramal. Ini siksa kubur itu saya pikir hanya sebuah pertanggung jawaban ya. Ya. Dari apa yang kita lakukan ya. Amal ibadah kita. Ini insight yang keren. Betul kamu gitu ya? Betul banget. Karena itu cuma pertanggung jawaban. Sehingga jangan dipikirin. Jangan dipikirin adalah apa yang kita lakukan sehingga kita dapat pertanggung jawaban ini. Ya, ya. Nah jadi siksa kubur itu senantiasa kalau saya nyampein pada orang itu gini. Ingat ya. Surga dan neraka itu adalah ekses bukan akses. Itu adalah akibat bukan sebab. Akibat. Akibatnya perbuatan. Akibatnya perbuatan. Maka jangan pernah dipikirin akibatnya itu. Pikirin sebabnya. Kalau kita sudah pikirin sebabnya, akibatnya selesai. Ngikut. Ngikut. Tapi kalau kita pikirin akibatnya dan akhirnya tidak berbuat itu menjadi sesuatu permasalahan. Kalau kita pikirin akibatnya karena itu kita jadi berbuat, nah itu jadi bagus. Nah itu yang ditujukan oleh Rasulullah ketika menjelaskan siksa kubur. Tapi bukan untuk sesuatu yang jadi takut dan atau kita menganggap Tuhan itu jadi kayak tukang siksa. Makanya ada satu insight menarik juga pada orang. Saya baru memahami kenapa ada orang-orang yang berbuat dosa itu kemudian disiksa. Karena setiap siksaan yang Allah janjikan pada satu perbuatan buruk pasti diimbangi dengan pahala atau kenikmatan yang sangat besar ketika kita justru berbuat sebaliknya. Nah jadi itu ya kita lihat both ways lah. Ya tapi kalau menggambarkan hope saja kadang-kadang kalah menarik daripada menggambarkan ancaman dalam sebuah karya ya. 80% manusia didrive oleh fear. Gampangnya begini. Kita tanya sama orang, siapa yang mau jawab pertanyaan saya benar saya kasih duit 10 juta. Itu semua pasti akan ancungkan tangan. Tapi begitu kita katakan, tentu saja saya menjadi seulah adep ketika menjelaskan pada master game gitu kan ya, gamification kan gitu kan ya. Siapa yang gagal menjawab pertanyaan saya, bayar saya 10 juta. Turun semua tuh tangan tuh. Karena orang lebih takut gagal daripada harapan untuk berhasil. Tapi yang perlu kita jelaskan pada teman-teman muslim adalah di dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah sudah jelas-jelas menyampaikan kepada kita. Maka, fear will take you to a place cuma untuk tidak gagal. Tapi tidak menjadikan kita berprestasi. Untuk menjadikan kita berprestasi, kita harus punya hope. Maka hope itu adalah yang menjadikan kita sebagai sesuatu. Fear cuma membawa kita supaya tidak gagal aja. Kenapa lo belajar? Aku takut nanti gak naik kelas. Yaudah, dia cuma belajar untuk lolos. Tapi bukan belajar untuk jadi sesuatu. Nah, maka Islam ada fear, ada hope. Digabungin jadi satu. Oke, kalau gitu kesimpulan kita ya, kayak saya, Ustadz Felik, kita punya hope. Berharap lebih baik. Bangsa lebih baik. Minimal pribadi kita lebih baik. Keluarga kita lebih baik. Dan bagi Mas Joko Anwar berarti harus kita tambahkan. Setelah bikin siksa kubur, mungkin ide yang bagus ketika dia mikir, pahala surga seperti apa? Balasan terbaik. Seperti apa ya? Jadi sudah lengkap nih. Betul, ada fear dan ada hope. Sehingga orang gak hanya melihat Islam dari segi mistika-mistika aja. Jadi saya senang banget kita tetap diskusi karena yang nonton dan minta banyak banget. Siap. Mungkin suatu saat kita bikin channel sendiri kali. Satu formatan kalau Ustadz Felik bisa bersedia. Bagi saya ini sebagai sebuah kayak apa ya? Bagi saya Mas Helmi itu menjadi salah seorang pendidik umat. Bagi saya secara pribadi. Maka adalah menjadi sebuah kayak rasa terima kasih. Balasan terima kasih pada Mas Helmi ketika membuatnya. Mendidik umat, memberikan kebaikan-kebaikan. Ya itulah namanya membayar utang lah sebenarnya. Sehingga mungkin setelah ini ketika ada orang-orang yang menyaksikan ini dan merasa baik, mereka juga membayar utangnya dengan cara mendidik umat juga. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebaikan insya Allah. Baik, itulah diskusi saya. Semoga saya menjadi penanya yang baik. Ini tinggal sebuah apa ya? Tinggal dikorek-korek aja keluar semua. Waduh. Detail. Belum, dia kan baru masuk Islamnya. Nggak selama kita kok detail bang. Mudah-mudahan jadi kebaikan insya Allah. Mohon doanya. Oke. Dan ada yang minta, kenapa tak pakai bahasa Palembang? Udah lah, ini Ustadz Felik ini bukan milik orang Palembang lagi. Agak kalau kita bahasa Palembang, uang Palembang yang seneng, uang-uang seneng Palembang protes. Protes. Nggak mau. Kata uang Palembang kayak kita nyanyis. Nyanyis. Kamu cari nanti di nyanyis bahasa Palembangnya. Karena kita nggak mau roaming juga ya. Iya, betul. Karena saya pikir apa yang disampaikan oleh beliau, walaupun beliau berasal dari kota yang sama dengan saya, tapi ini adalah diskusi yang wajib diketahui oleh semua orang. Mimpi saya masih dalam bahasa Palembang. Sama. Artinya dalam bahwa sadar saya, saya masih bahasa Palembang. Makan utama masih pempek. Masih. Cukup masih diirup. Cukup masih diirup. Udah dicelup. Udah dicelup. Kalau ini, ah itu orang. Bukan orang Palembang. Iya, betul. Saya makan pun masih pakai tangan. Itu makan paling enak. Menarik. Dan kita tuh menarik ya. Orang Indonesia tuh makan pakai tangannya tuh elegan ya. Elegan. Kalau orang Arab, waduh. Pakai lima jari. Kalau kita, tiga jari. Sesuai sunnah. Bagi itu dilempar begini. Betul. Dan berdasarkan penelitian, katanya tangan kita juga punya bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk tubuh. Dan ternyata 50 tahun penelitian terakhir tentang medis adalah bergantung namanya mikrobium badan kita itu. Jadi mudah-mudahan lah jadi baik juga. Oke. Jadi jangan banget pakai sendok. Saya mau untuk anak-anak tuh inget dengan apa? Tradisi. Apa ya istilahnya tuh ya? Tradisi. Roots-nya. Ingat dengan apa ya? Local wisdom-nya. Benar. Kalau di Palembang makan pempek, cukanya tuh dihirup. Betul. Jadi kalau Anda pakai sendok, cukup. Temen. Bukan guna itu. Saya nggak mau anak cucu kita kehilangan ya. Betul. Bukan hanya makanan-makanan, tapi cara makan dalam suatu hal kita yang sangat menarik. Baik, itulah wawancara saya dan kita ketemu lagi mungkin di episode selanjutnya dalam format yang lebih lain. Amin. Ya terima kasih Ustaz Kulik. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.